Intro Polisinya begini PKS menyarankan kepada kadernya yang mampu untuk mengambil janda janda yang ada untuk dikawin dan melakukan poligami untuk membantu masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi meskipun itu janda juga apakah harus solusinya dikawini kenapa tidak disantuni si ibu janda itu dan anak-anaknya di sekeluarga itu tidak perlu harus dikawini menurut saya sih bantu sajalah mereka secara integratif kemudian secara jangka panjang anak-anaknya diintaskan disekolahkan dibuat mandiri sehingga bisa membantu ibunya tidak perlu harus dengan poligami seperti itu menurut saya apa ya suatu polisi yang sangat pragmatis dan menurut saya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam opini rule sahabat Indonesia beberapa hari yang lalu publik Indonesia dihebohkan dengan pernyataan resmi dari Partai Kehadiran Sejahtera, PKS. Karena PKS ini peduli dengan rakyat Indonesia katanya, kemudian peduli dengan dampak pandemi katanya, dia membuat polisi yang menurut saya aneh bin ajaib. Saya tidak tahu, polisi yang baik itu harus bijak. Jangan menyakiti orang dan jangan, apa ya, asal. Polisinya begini, PKS menyarankan kepada kadernya yang mampu untuk mengambil janda-janda yang ada, untuk dikawin dan melakukan poligami. Sedih saya. Ini ucapan atau polisi yang membuat gaduh Indonesia. Tidak semua perempuan-perempuan mau memaknai poligami, menjadi bagian dari kehidupan. Meskipun saya tahu ada aturan poligami di kitab suci Al-Quran, tapi kita juga tahu bahwa aturannya sangat super-super ketat. Tidak asal boleh melakukan poligami. Ada asas keadilan yang berhakiki, yang disampaikan atau ditulis di Al-Quran. Nah, pertanyaannya sekarang, mampukah kita para lelaki ini yang katanya perkasa ini melakukan keadilan yang gak gigih. Kita ini manusia biasa. Kita ini bukan Nabi. Kalau Rasulullah melakukan menurut saya, karena beliau orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat terpilih, sehingga beliau pasti mempunyai rasa keadilan yang sangat hakiki. Nah, kita ini lho siapa? Tapi ini debat tebel lah. Monggo, saya tidak bersetuju dengan poligami. Saya tetap mengatakan bahwa saya tidak akan mampu melakukan itu. Jadi, saya tidak bersetuju karena saya tidak mampu. Nah, yang punya pemikiran seperti saya di Indonesia ini banyak sekali. Terutama para perempuan-perempuan. Nah, ini polisi dari PKS ini menurut saya cukup gegabah. Norak menurut saya. Karena tidak dilahirkan dari polisi yang penuh kebijakan yang sangat hakiki. Meskipun akhirnya, Ketua Dewan Syariah dari PKS menganulir keputusan itu dan minta maaf karena telah membuat kegaduan. Tapi sudah terlanjur menyebar dan akhirnya kita tahu DNA orang-orang dari PKS seperti apa. Niatnya baik untuk mengatasi dampak terjadinya pandemi yang terjadi malah justru membuat polisi-polisi yang menurut saya ngawur. Untuk membantu masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi, meskipun itu janda juga, apakah harus solusinya dikawini? Kenapa tidak disantuni si ibu janda itu dan anak-anaknya di sekeluarga itu tidak perlu harus dikawini? Menurut saya sih. Bantu sajalah mereka secara integratif, kemudian secara jangka panjang anak-anaknya diintaskan, disekolahkan, dibuat mandiri sehingga bisa membantu ibunya. Tidak perlu harus dengan poligami seperti itu. Menurut saya, apa ya, suatu polisi yang sangat pragmatis dan menurut saya ini. Saya tahu persis kelebihan saya, saya tahu persis kelemahan saya, dan saya diujur saja tidak akan mampu melakukan poligami. Karena saya punya empati. Bagaimana rasanya perempuan-perempuan yang dipoligami. Beberapa orang yang dipoligami mengatakan ketersiksaannya, yang katanya begitu. Tapi itulah orang tergantung dari orang masing-masing memaknai itu. Tapi jujur saya katakan, saya pribadi tidak mampu melakukan poligami. Kalau yang lain, orang-orang PKS mampu, ya munggu saja. Tapi, sekali lagi saya berikan tatatan bahwa, meskipun sudah ada termaktub di kitab suci Al-Quran, tapi perseratan poligami itu tidak mudah. Dan tidak semua orang saya yakin mampu melakukan. Mungkin termasuk saya. Jadi PKS hati-hati, jangan membuat polisi-polisi yang membuat gaduh. Dan ini diakui sendiri oleh Ketua Dewan Syariah. Makanya hati-hati, jangan asal. Hanya sekedar ingin meraut dukungan publik, akhirnya membuat blunder polisi yang seperti ini. Menurut saya, ini pelajaran buat PKS. Meskipun polisi ini sudah diannulir, ya oke lah. Tapi cukup membuat rakyat gaduh. Dan beberapa orang, terutama pegiat-pegiat perempuan, perempuan sudah menghubungi saya, menyatakan ketidaksetujuannya, menyatakan kemarahannya, saya bisa mengerti. Makanya PKS hati-hati. Kalau melakukan kegiatan sosial, lakukanlah. Dengan ketulusan, tanpa pamreh. Berikan bantuan kepada para anak yatim, janda, para kaum duafa, tanpa pamreh. Harus dengan rasa pragmatisme mengawini mereka. Apa yang perlu? Apakah orang istri di rumah bersetuju? Atau mungkin bapaknya istrinya setuju, anaknya dipoligami. Nah, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan lah, kita membantu orang, kita membantu sesama manusia, sesama anak bangsa, tidak perlu dengan pamreh, dan embel-embel apapun. Apalagi dengan kalimat yang masih debat-debat tentang poligami. Baik, sahabat Indonesia, demikian. Opini saya terkait dengan polisi dari PKS yang hendak menyarankan kepada kadernya untuk poligami, tapi sekarang sudah dianulir. Polisi itu, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang. Baik, sahabat Indonesia, saya tetap tidak pernah berhenti dan bosan untuk mengingatkan Anda untuk taat menjalani protokol kesehatan. Salah satunya menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. saya, Rudi Eskamri. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.